Puluhan pelajar SMA yang hendak tawuran dibubarkan petugas tiga pilar saat berkumpul di kawasan Roksi Gambir, Jakarta Pusat. Polisi mengamankan satu pelajar, puluhan motor, dan senjata tajam. Kedatangan petugas tiga pilar ke sebuah lahan kosong tempat berkumpulnya puluhan pelajar di kawasan Roksi, Duri, Pulau, Gambir, Jakarta Pusat, sontak membuat para pelajar kocer kacir. Secepat kilat, mereka berusaha melarikan diri agar tidak ditangkap oleh petugas. Dari penyisiran yang dilakukan petugas, didapati 10 pucuk senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan para pelajar di balik semak-semak. Meski hampir sebagian besar pelajar berhasil kabur, namun petugas dapat mengamankan seorang pelajar, serta belasan sepeda motor yang diduga sengaja diparkir di lokasi saat melakukan sweeping mencari lawan. Ada tawuran di Hasimasyari, Jalan Raya Hasimasyari, dan kita coba untuk menyelesaikan masalahnya tawuran. Lari ke lapangan dan sumbernya dari mana untuk kedua belah pihak, kita juga sedang menyelidiki dan dibantu oleh pihak kelurahan, begitu juga dari tiga pilar. Salah satu ada yang kita amankan karena sudah lengkap dengan barang bukti, diantaranya motor, begitu juga senjata tajam hampir 10 lebih yang kita amankan. Pemubaran paksa ini dilakukan menyusul adanya laporan dari warga sekitar terkait aktivitas nakal para pelajar yang diduga hendak melakukan aksi tawuran dengan kelompok pelajar lain di sekitar Roksi. Demi pemeriksaan lebih lanjut, seorang pelajar beserta 10 celurit dan belasan sepeda motor kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News, melaporkan.